Nah, sodara pemerintah diharapkan dapat membantu warga yang mengalami krisis air bersih. Kita kembali ke Kupang, sodara. Ratusan ASN lingkup kota Kupang menggelar aksi pembersihan pasar. Aksi ini sebagai bentuk seruan bagi seluruh warga agar selalu menjaga kebersihan. Aksi pembersihan pasar ini dilakukan ratusan aparatur sipil negara dari seluruh organisasi perangkat daerah di kota Kupang pada seluruh pasar dalam kota Kupang seperti Pasar Kasih, Pasar Oeba, Pasar Oebobo, dan Pasar Oesapa. Di Pasar Oebobo ini, para ASN melakukan pembersihan pada seluruh kompleks bangunan pasar termaksud di setiap lapak para pedagang. Berbagai jenis sampah seperti plastik dan lain sebagainya dipersihkan dan diangkut ke TPA. Aksi pembersihan sampah yang dilakukan ini sebagai bentuk seruan dan ajakan terhadap seluruh masyarakat terutama para pedagang dan pembeli agar selalu menjaga kebersihan di lingkungan pasar. Ya, tujuannya adalah bahwa bagaimana di lokasi pasar ini untuk terpaling-paling. Nah, di sini sangat memperkenalkan juga masyarakat baik yang penjual maupun yang pembeli. Sehingga dengan kegiatan pembersihan ini, dengan sendirinya memotivasi pedagang-pedagang yang menggunakan lokasi ini untuk mereka bisa membuat dan mengerjukan pembersihan lokasi pasar. Di sela-sela aksi pembersihan pasar ini, para ASN juga memberikan himbawan sekaligus motivasi kepada para pedagang agar selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain di kompleks pasar, aksi pembersihan ini sebelumnya juga telah dilakukan para ASN lingkup Kota Kupang di pesisir pantai dalam Kota Kupang, seperti Pantai Oisapa, Pantai Kelapa Lima, Pantai Pasir Panjang, dan Pantai LLBK. Alistaus, Umpas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timi Kupang, Nusa Tenggara Timi